Intro Kita menuju ke soal pertama untuk Salwa Salwa ini dia ayatnya, lihat ke belakang Oke Ada yang salah gak? Coba kita baca dari awal ya Kolella zina kafaru lil la zina Masa betul? Amanu walau kana khoirom ma sabakuna ilaih Masih betul? Idlam yahtadubi Salah Harusnya? Wa idlam Betul? Betul Harusnya? Wa idlam yahtadubi gitu Terus? Fasayaku Naha daifkum Wadid Ada yang salah lagi gak? Ada Mana? Wa ko Yang pertama itu? Iya Bukan ko la tapi wa ko la Iya Oke Satu lagi Ada lagi gak? Coba cek Ada yang salah Yang mana? Wa lau Wa lau Harusnya? Lau Lau aja gak dawanya? Enggak Jadi tiga ya Oke Kita cek Tiga tempat yang salah Menurut Salwa Apakah benar? Subhanallah Benar Salwa Silahkan bacakan ayat tersebut Wa qala alladzina kafaru liladzina amanu lawu kana khairan ma sabakuna ilaih Wa idlam yahtadubihi fasayaquluna hadhaifkum qadim Oke Kita mulai ke soal kedua Ini dia soal kedua Silahkan Ada yang salah gak? Gak ada Gak ada? Coba baca lagi Beneran gak ada yang salah? Gak ada Coba baca Lahu mulkul samawati wal ardu Wa ilallah itu Tulisannya apa itu? Wa ilaihi Itu kan wa ilaihi Harusnya apa? Wa ilallah Wa ilallah harusnya Jadi itu salah ya? Iya Terus ada lagi gak? Gak ada Gak ada ya? Itu saja Oke Salwa menyebutkan Salahnya ada di satu tempat Apakah benar? Ternyata salah Ada yang kurang tampaknya Harusnya adalah Wa ilallahnya betul Tapi harusnya wal ardu Tapi harusnya wal ardu Bukan wal ardu Walaupun dibacanya wal ardu Bacakan ayat ini sayang Lahu mulkul samawati wal ardu Wa ilallah itu Kita menuju ke soal ketiga Kita menuju ke soal ketiga Yuk kita lihat Ada yang salah gak? Ada Yang mana? Sabah Disitu Sabih Harusnya Sabah Sabah Oke Terus ada lagi gak? Coba baca Sabah Seperti Harusnya ada Wama Filal Wama Filal Cek lagi Gak ada Gak ada Kita cek Apakah jawabannya benar? Ya Jawaban Benar Salwa Bacakan Dengan Indah Silahkan Sabah Hal Lillahi Ma Fis Sama Wati Wama Fil Ardu Wah Hual Aziz Zul Hakim Kita menuju ke Najah Soal pertama Ayatnya adalah Najah Kak Irfan bacakan ya Gimana ya aku ya Kak Irfan Kak Nabila suruh baca Coba Ada yang salah Betul Lanjut Ada yang salah Ada yang salah Ada Yang mana Lahum Lahum Salahnya apa Seharusnya apa Seharusnya Alhaq Apa Alhaq Nabi Seharusnya Alhaq Nabi Bihim Itu Iya Kalau Masalah Salah 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 Dimana Coba Baca Salah 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 betul betul jawaban dari Najah apakah benar baru dua tapi dia enggak perhatian coba ulangi lagi soalnya Oh tadi tulisannya duriya ada panjang ya kalau harusnya tidak ada alifnya Najah bacakan ayat tersebut dengan indah silahkan Oh walaiden amal ato iman alhaq mu iman alhaq nambi yata ma amal iya kita menuju ke soal kedua al-waqiyah 65 sepakai dulu ya sana tuh launasya ujaan nahu hutoma hutoma wadol tumtafakkahun ada salah apa saja launasya tadi tadi aku bacanya ja'al nahu ya harusnya oh ada lanya terus tadi aku lanjutin ya hutoma wadol tumtafakkahun ada yang mana wadol tum harusnya fadol tum oh gitu tadi aku bacanya wadol tum ya harusnya fadol tum ya aduh ya udah deh udah dibenerin sama Naja coba bener gak ya yang dibenerin aja bener Alhamdulillah terima kasih ya kakirvan dibenerin sama Naja oke Naja bacakan ayat tersebut kita menuju ke soal terakhir untuk Naja soal ketiga al-ahqof ayat 7 tuh siap ya kakirvan baca kalau salah kasih tau lagi ada yang salah gak apa yang mana Kak Iza harusnya wah aduh salah aku yang tadi kamu udah benerin aku baca bener ya Wow izah tut la alaihi ayatuna bayi Natun bayi Natun kolollah Zina betul enggak salah yang saya mana harusnya apa harusnya bayi Natin cahaya bayi Natin kolollah Zina kafarulil haqqi lama jauh hadha sihrum mubin ada yang salah harusnya apa Oh jauh harusnya coba-coba aja tadi gimana Oke sudah cukup sudah oke kita cek deh gimana hasilnya ya Oh tapi masih ada yang belum ditemukan oleh Najah harusnya yang mana ya ini dia kakirvan tadi bacanya alaihi harusnya adalah alaihim jadi diantara 1 2 3 4 di soal ketiga Najah hanya menemukan tiga oke Najah bacakan ayat tersebut Allahumma haram Nabi Al-Qur'an Allahumma haram Nabi Al-Qur'an boleh tumpuk tangan untuk salwa dan juga Najah ya mama boleh bernapas aja udah lewat kak Nabi Al-Qur'an silahkan yang pertama untuk salwa saya senang sekali ya salwa peserta yang paling kecil tapi Masya Allah ya untuk menemunya juga bagus terus bacanya juga bagus dan luar biasa dari segi makharaj dan tajwid tidak ada namun tadi kelihatan slow motionnya juga ketika mengaji itu lebih semangat supaya huruf-hurufnya lebih jelas lagi tapi bagus secara umum untuk Najah Najah dari segi bacaannya sudah bagus namun nafasnya tadi agak berhenti di ayat yang pertama terus berhenti nafasnya seharusnya tadi berhenti di dhurriyatahum saja nanti bisa diulang lagi tapi sejauh ini sudah bagus dan kemarin sempat mengoreksi huruf sin tapi hari ini sudah bacanya dengan baik Alhamdulillah terima kasihkan Nabila Abi Amir silahkan Nabil salwa waktu baru pulang balik lagi salwa semangat kervan iya dapetin syafaat sampai Kak Nabila sulit mencari salahnya iya eh balik lagi iya semangat gak salwa mau lihat tepuk semangatnya salwa gak coba iya tepuk semangat 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 iya iya semangat ya iya semangat ya najah juga hari ini abib kurang mendengar suaranya najah ini lupa tadi pagi gak di carj iya iya di benua afrika itu ada sebuah negeri namanya Murhtania nah di negeri ini terkenal para penghafal qu'an yang paling hebat di dunia ternyata Kak Irfan cara menghafalnya berbeda mereka megang ...megang lauh namanya sebuah papan kecil, pakai kapur, mereka tulis. Setiap yang mereka hafal mereka tulis. Bahkan sampai mereka mengulang seribu kali satu ayat, sampai seperti itu. Hafalannya sangat kuat. Tapi yang menarik Kak Irfan bahwa ini bagus sekali kepada kita semua sangat inspiratif. Bahwa anak kita atau di tempat-tempat tahfiz perlu juga digunakan metode ini. Metode menghafal sambil menulis. Menghafal sambil menulis. Kenapa? Karena ternyata ketika kita tes, pas waqaf dia gak tahu harkatnya apakah fathadoma. Kalau ditulis dia tahu. Ilaika, ilaiki, itu akan tahu dia. Bapun bacanya ilaik. Iya, membantu kuatnya hafalan. Dan menjaga huruf demi huruf Al-Quran. Semoga Allah berkahi. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Tepuk tangan untuk Dewan Juri. Kami. 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 Terima kasih.